Intro Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini Baik bahasan tentang Mufrodat, Soroftasrif, Nahwu maupun Uslub Bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami Yaitu program Sekolah Arab Digital adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini Yaitu 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz Semuanya ada 8 jilid Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA Memesan dan membeli 1 paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli 1 paket 8 jilid buku yang kami buat ini Silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini Semoga buku-buku ini bermanfaat Jika kita sambil melihat video Juga bisa sambil menyimak buku al-ajib yang kami buat Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, sebelum Bapak Ibu kembali bertanya Saya ingin menyampaikan sesuatu Ini barangkali bermanfaat untuk kita semua ya Ayat yang tadi Inna fi Maaf Inna fi khulqis samawati wal ardi Dalam surat Ali Imran Ya Surat Ali Imran adalah berapa Ibu? Ayat nak dekat habis, 100 berapa Eh Ya Baik Inna fi khulqis samawati wal ardi Bapak Ibu silakan perhatikan Kata samawati dan al-ardi Ini ada rupa Ibu Bapak Ibu ini apa? Murup atof ya Atof, wawuh ini atof Al-ardi maktuf Maktuf alainya mana? Assamawati Al-wawuh adalah harful atfi Al-ardi adalah maktuf 190 Ustaz Ayat 160 160 Ibu ya? Ya, 190 Assamawati maktufun alaihi Nah Maaf Ibu Baru saja ada pertanyaan lewat WhatsApp Kepada saya Ini ada pertanyaan Assamawati Jama Betul tidak? Iya Al-ardi Mufrod Iya Mengapa bisa terjadi? Katanya Nah, saya baru jawab secara ilmu Nahunya saja Assamawati adalah maktuf alaih Al-ardi adalah maktuf Sedangkan wawuh ada harful atfi Saya baru jawab bahwa Al-ardi itu mufrod Assamawati adalah jama' Nah Maktuf dan maktuf alaih Boleh terjadi Beda mufrod Jama'nya boleh Maksudnya Maktuf alaih boleh mufrod Maktufnya boleh jama' Atau sebaliknya Maktuf alaihnya jama' Maktufnya mufrod Itu boleh begitu Maktuf dan maktuf alaih Boleh berbeda Dari segi jumlah bilangannya Mufrod, musana, jama' Itu tidak masalah Maktuf dan maktuf alaih Boleh berbeda Dari segi Mufrod, musana, dan jama' Bahkan dari segi Muzdakar, mu'anasnya Boleh Boleh berbeda Yang harus sama adalah Kedudukannya Iqrobnya Assamawati Muduf ilih kan Dari khulki Khulki muduf Assamawati muduf ilih Maka al-ardi juga Satusnya Kedudukannya ada muduf ilih Sama dengan Assamawati Ini dari segi Iqrob Dari segi kajian Nahunya Nah sekarang Yang belum saya jelaskan Melalui whatsapp ini Karena panjang Ini sekaligus saya sampaikan Kepada Bapak Ibu Barangkali ini diperlukan Kenapa Dalam ayat-ayat Al-Quran Yang bercerita tentang langit Dikaitkan dengan bumi Selalunya Atau biasanya Assamawati Itu langitnya Langitnya berbentuk jama' Sedangkan bumi Berbentuk Mufrod Langit ada tujuh Bumi ada satu Betul tak saya? Baik Bagus itu Ibu Bagus Ibu Smart Betul Salah satunya begitu Al-Ardi itu Tempat apa Ibu? Tempat kita lah Ya Tempat kita berpijak Tempat kita bertinggal Tempat kita berada Tempat kita hidup Tempat kita berkembang Tempat kita bertumbuh Di satu pijakan kaki kita Di satu tempat kita berpijak Bernama bumi ini Di atas kita ada berapa lapis langit Selalu lebih dari satu Langit dalam pengertian Batasan mata kita memandang Di atas kita itu langit Di bawah kita itu bumi Nah sedangkan Langit di atas kita Dalam ilmu Apa? Ilmu sains Itu kan disebutkan terdiri dari beberapa macam lapisan Kalau tak salah ya Apa itu ada Atmosfer Stratosfer Ionosfer Begitu kan ya? Tapi kan Ustaz Kalau kita tengok Daripada Israq dan Mi'raj Kita tahu Rasulullah naik Ke langit Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Keetujuh Betul tak? Betul Mata kita tak nampak Tapi benda itu ada Iya Iya Atijah Di tempat satu kaki Di tempat satu pijakan Kaki kita Di atas kita kan ada banyak Lapisan-lapisan langit Yang disebutkan sebagai Langit tujuh Atau langit Keberapa Langit keberapa Di surat Al-Mulku Kan kita membaca Ayat ini Sabah Samawat Sabah Samawat Tintibako Iya kan? Iya Ya Ya kan? Faraji'il basoro Hal taro Ming Putul Tuh Di sini sebut Sabah Samawat Kita Lazimnya Menerjemahkannya Tujuh langit Berlapis-lapis Nah tetapi ada Penafsiran yang lain Bahwa di sini Maksudnya tujuh Bukan bermana tujuh Betul-betul tujuh Boleh jadi ini Ungkapan betapa Banyaknya lapisan langit Di atas kita Yang itu tidak selalu Bermana tujuh Mungkin lebih dari tujuh Di atas kita ini Dari langit yang Paling dekat dengan kita As-Sama-Ud-Dun-Ya Di Al-Quran ada kalimat As-Sama-Ud-Dun-Ya Artinya adalah Langit Dunia Kita fahami Begitu Tapi dari segi bahasa As-Sama-Ud-Dun-Ya Artinya adalah Langit paling dekat Kalau Ustaz Kalau kita belajar Ulumul Quran Kalau kita belajar Ulumul Quran Biasanya kan Dia kata Bahawa Al-Quran itu Ada di Lawa Hilmafuz Kemudian turun Ke Langit Dunia As-Sama-Ud-Dun-Ya Langit Dunia Langit yang paling dekat Dengan kita Dan di atas kita Di atas langit dunia Masih ada banyak Langit-langit yang lain Yang disini Dengkap dengan Sab-As-Sama-Wat Dan Sab-As-Sama-Wat Angka tujuh Itu Angka tujuh itu Bukan berarti Makanannya persis tujuh Boleh jadi Makanannya lebih daripada itu Lalu kenapa Disebut dengan tujuh Ini biasanya Berkaitan dengan Kebiasaan orang-orang Arab Kalau menyebut banyak Bisa diungkap dengan Kata tujuh Kadang dengan seribu Atau dengan Ungkapan-ungkapan yang lain Sama dengan Ungkapan Al-Fushahrin Seribu bulan Itu angka seribu disitu Bukan bermakna Persis seribu Boleh jadi lebih Daripada itu Karena apa Karena pada saat itu Bilangan paling besar Adalah seribu Karena juta Atau milion Pada saat itu Belum dikenal Yang ada adalah seribu Begitu Nah jadi kembali Ke kalimat As-Samawati wal-ardi Dalam ayat Al-Quran Apabila kita menemukan Dua kata ini Disandingkan As-Samawati wal-ardi Biasanya As-Samawat Itu digunakan Dalam bentuk Jama' Sedangkan al-ardi Dalam bentuk Mufrod Langit-langit itu Di atas kita Itu ada banyak lapis Meskipun Di satu bumi Yang kita pijak Suma satu Begitu Sebetulnya Bumi juga banyak Lapisannya Baik Jangan ilmu bumi Geofisika Atau geodesi Gitu kan Bukun ada banyak Lapisan tanahnya ya Tanah yang paling dekat Dengan kaki kita Sampai terus Sampai paling bawah Sampai kekerak bumi Ada banyak Lapis-lapis Betul tidak Nah menariknya Kenapa Bumi yang banyak Lapis itu Tetap di Al-Quran Diungkap dalam bentuk Mufrod Sedangkan langit Selalu samawat Dalam ilmu Geodesi Atau ilmu tentang Perbumian Bumi pun ada Banyak lapisan tanah Bahkan tanah pun Berbeda-beda Ada tin Ada sol-sol Gitu ya Sol-sol Ada tin Ada turob Maaf Turobun Dan lain-lain Ada banyak Unsur tanah Yang berbeda-beda Itu semuanya Ada di dalam bumi Di satu bumi Yang kita pijak Nah tapi Kenapa Al-Quran selalu Menyebut Bumi dengan Buntuk Mufrod Al-Ardi Sedangkan Asamawat selalu Jalan bentuk Jama Ketika dua kata ini Disandingkan Dibarengkan Disamakan Disebut berbarengan Disebut bersamaan Begitu Nah barangkali ini yang perlu kita Hayati Secara Secara Ilmu sains Barangkali ya Begitu Ini sebagai inspirasi Buat kita semua Untuk Melihat Kedalaman dari kandungan Mana ayat-ayat Ketika Allah menyebut Asamawat Jama Al-Ardi Mufrod Ketika disebutkan Sekaligus dua-duanya Begitu Bapak Ibu Makasih Ibu Ibu Surati Dan Ibu Haruf Semuanya juga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya sangat berharap Channel Arabia TV ini Memberikan Manfaat Yang sebanyak-banyaknya Sebesar-besarnya Dan juga Seluas-luasnya Untuk Semua kalangan Namun Saya juga paham Sebagian dari Penyimak channel Arabia TV ini Ada yang Kemampuan berbahasa Arabnya Masih dasar Bahkan Sangat dasar Sehingga Sebagian video Yang ada Di channel ini Tidak bisa Dipahami Dengan baik Sebagaimana Mereka Yang sudah Punya Kemampuan Dasar Yang cukup Bagus Itulah sebabnya Kami sudah Membuat program Namanya Program Sekolah Arab Digital Yang kami singkat SAD Program Sekolah Arab Digital Adalah sebuah Program Pembelajaran Bahasa Arab Dari dasar Hingga pintar Dari awal Hingga lanjutan Belajarnya Secara bertahap Secara sistematis Mudah dipahami Mudah dicerna Dan juga Mudah dipraktikan Serta Bertarget Oleh karena itu Jika teman-teman Ada yang Ingin belajar Bahasa Arab Dari dasar Hingga pintar Dari awal Hingga lanjutan Secara bertahap Secara sistematis Dan bertarget Mencapuk Mufradat Soroh Nahbu Uslub Dan yang lainnya Silahkan bergabung Dalam program Sekolah Arab Digital Ada pun informasinya Saya akan tampilkan Tayangan berikut ini Mau kuasai bahasa Arab Gabung Sekolah Arab Digital Sistematis Mudah Dan bertarget Belajarnya dari awal Hingga lanjutan Dari dasar Hingga pintar Mufradat Soroh Nahbu Uslub Dan yang lainnya Mendalam Mudah dipelajari Mudah dipahami Dan mudah dipraktikan Mau kuasai bahasa Arab Gabung Sekolah Arab Digital Mau kuasai bahasa Arab Gabung Sekolah Arab Digital Sub indo by broth3rmax